PENYEBARAN VIRUS COVID-19, VARIAN JN1 MAKIN MENGHAWATIRKAN Kali ini, kita akan membahas gejala yang dialami pasien COVID-19 VARIAN JN1 di Indonesia yang dikenal sangat mudah menular. Kementerian Kesehatan mencatat saat liburan Natal dan Tahun Baru 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus VARIAN JN1 di Indonesia. Hingga tanggal 19 Desember 2023, telah tercatat sebanyak 41 kasus. Temuan ini didapatkan melalui pemeriksaan Whole Genome Sequencing, WGS, terhadap 77 sampel, atau sekitar 43 persen dari 453 kasus konfirmasi COVID-19 pada bulan November hingga awal Desember 2023. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan hasil penelusuran menunjukkan kenaikan jumlah kasus VARIAN JN1 dari 1 persen di awal November menjadi 19 persen di minggu ketiga November, dan meningkat lagi menjadi 43 persen di awal Desember. Dari 41 kasus tersebut, 5 kasus konfirmasi ditemukan pada periode 6 hingga 23 November 2023, dengan rincian 2 kasus di Jakarta Utara, 1 kasus di Jakarta Selatan, 1 kasus di Jakarta Timur, dan 1 kasus di Batam. Sementara 36 kasus lainnya ditemukan pada 1 hingga 12 Desember 2023, dengan mayoritas di Jakarta Selatan. Budi menyampaikan bahwa sekitar 39 persen dari kasus yang terkonfirmasi tidak menunjukkan gejala, sedangkan 14 persen mengalami gejala seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Beberapa pasien juga memiliki penyakit penyerta seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, gangguan pernafasan berat, dan gangguan imunologi. Data terkini dari laman infeksi emerging Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka kasus harian COVID-19 di Indonesia hampir mencapai 500, dengan tepat 486 kasus pada tanggal 20 Desember lalu. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!